Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Seperti yang sudah-sudah, Mimin akan menunjukkan komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya. Nah, ini dia komentar yang membuat hati Mimin merasa terenyuh membaca setiap kata yang dituliskan. Lanjut, di episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Ghost Rider yang rilis pada tahun 2007 lalu. Film ini disutradarai oleh Mark Stephen Johnson, dipintangi oleh Nicholas Cake, Eva Mendes, Peter Fonda, dan Wes Bentley. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ghost Rider. Semoga! Di setiap generasi manusia, terdapat seorang Rider, pemburu, yang menandatangani kontrak dengan Iblis Mephisto untuk bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh Iblis Mephisto di muka bumi. Orang itu disebut Ghost Rider. Dahulu kala, seorang Ghost Rider diperintahkan untuk mengambil kontrak Iblis di kota San Vegansa yang mengikat ribuan jiwa-jiwa yang terkutuk. Mengetahui kontrak itu sangatlah kuat dan bisa memicu kehancuran bumi. Sang Ghost Rider berhianat dan menyembunyikan kontrak itu dari tangan Iblis Mephisto. Pada tahun 1986, sepasang ayah dan anak, Barton dan Johnny Blaze, melakukan atraksi sepeda motor di dalam pasar malam. Mereka berdua sangat hebat dalam mengendalikan motornya. Barton sadar kalau anaknya, Johnny, terlalu bersemangat dalam beraksi hingga membahayakan dirinya sendiri karena Johnny ingin pamer di depan kekasihnya. Barton memberitahu Johnny, kalau apapun yang dia lakukan dalam hidup, ada konsekuensinya. Jika seseorang melakukan hal bodoh, maka orang itu akan hidup dengan menanggung konsekuensi itu selamanya. Kasihan karena melihat batuk ayahnya yang semakin parah, Johnny diam-diam membuang rokok milik ayahnya. Pacar Johnny yang bernama Roxanne kemudian datang mengajak Johnny untuk jalan-jalan. Di depan sebuah pohon, Roxanne memberitahu Johnny kalau keluarganya akan pindah di tempat yang jauh. Namun karena Johnny tidak mau kehilangan Roxanne, Johnny mengajak Roxanne untuk kabur berdua besok pagi. Malam harinya, di dalam rumah, Johnny tidak sengaja membaca surat dokter yang menyebut kalau ayahnya menderita penyakit kanker yang sudah parah dan tidak bisa disembuhkan. Johnny pun galau dan sedih. Dia tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Namun Johnny juga tidak ingin kehilangan Roxanne. Di saat Johnny sedang memperbaiki motor miliknya, tiba-tiba dia ditemui oleh seorang pria tua misterius. Pria itu mengaku kalau dia tahu saat ini ayah Johnny sedang sakit parah. Dia bisa menyembuhkan penyakit ayah Johnny asalkan Johnny mau menandatangani kontrak untuk bekerja dengannya. Johnny yang masih muda ini pun penasaran dan mencoba membaca surat kontrak yang ditawarkan. Namun tiba-tiba, jarinya terluka dan meneteskan darah di surat kontrak itu. Si pria aneh itu pun tersenyum. Keesokan paginya, setelah bangun pagi, Johnny terkejut melihat ayahnya yang saat ini terlihat sehat, segar bugar. Barton pun menyuruh Johnny untuk bersiap-siap karena mereka akan kembali beraksi. Namun, Johnny memberitahu ayahnya jika dia tidak akan beraksi lagi karena dia akan pergi berdua dengan Roxanne mencari kehidupannya sendiri. Barton pun kaget mendengarnya, namun dia tidak bisa apa-apa lagi karena anaknya ini sudah dewasa. Barton lalu memberi Johnny motor kesayangannya, Chris. Barton merelakan Johnny untuk pergi dan menjalani kehidupan yang dia inginkan. Di saat Johnny sedang menuntun motornya, di dalam arena, ternyata Barton mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Dia terjatuh ke dalam api. Johnny pun bergegas berlari melihat keadaan ayahnya. Johnny shock setelah melihat ayahnya yang telah tewas. Di tempat itu juga, Johnny melihat pria aneh yang semalam. Di jalanan, Johnny terjatuh dari motornya karena dikejutkan oleh kemunculan pria aneh tadi. Pria itu menyentuh dada Johnny dan memberitahu Johnny untuk meninggalkan semua keluarga dan orang terdekatnya. Karena suatu hari, dia akan kembali untuk memberi tugas Johnny sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani Johnny semalam. Di bawah guyuran hujan, Johnny pun pergi meninggalkan Roxanne sendirian. 21 tahun kemudian, Johnny yang sekarang menjadi mega bintang, anak motor yang tidak memiliki rasa takut, melakukan atraksi melompati puluhan truk. Saat hendak mendarat, sebuah kecelakaan fatal menimpa Johnny. Seluruh timnya pun panik. Namun secara ajaib, ternyata Johnny baik-baik saja. Di dalam perjalanan pulang saat sedang bersantai, anak buah Johnny yang bernama Mac memberitahu Johnny kalau kecelakaan yang barusan terjadi sangatlah fatal. Dia dan yang lain bingung kenapa Johnny bisa baik-baik saja. Seperti ada sesuatu yang melindunginya. Di tempat lain, sesosok iblis yang bernama Blackheart datang ke bumi. Dia memasuki sebuah bar. Setelah membunuh semua orang yang ada di dalam bar, Blackheart memanggil tiga malaikat yang dikutuk turun ke bumi. Malaikat tanah Gresil, malaikat air Wallow, dan malaikat angin Abigor. Blackheart mengajak mereka bertiga untuk merebut kontrak Sanveganza yang berisi ribuan jiwa yang terkutuk dan menggunakannya untuk mengambil alih dunia. Tiba-tiba di depan bar, iblis Mephisto datang. Ternyata, Blackheart adalah anak Mephisto. Mephisto bertanya untuk apa anaknya itu ada di bumi. Blackheart memberitahu ayahnya kalau dia akan mengambil alih tugas ayahnya untuk menguasai bumi. Blackheart sadar kalau Mephisto tidak bisa melakukan apa-apa di bumi. Itulah kenapa Mephisto menyuruh Ghost Rider melakukan tugasnya. Namun kali ini, Blackheart menyuruh ayahnya itu untuk pensiun saja, karena kali ini giliran dia yang akan bertugas menguasai bumi. Keesokan harinya, di dalam stadion, Johnny bersiap-siap untuk melakukan lompatan berikutnya. Sebelum melakukan lompatan, Roxanne yang saat ini menjadi reporter datang menemuinya untuk melakukan wawancara. Johnny pun kaget melihat penampilan Roxanne kali ini, hingga dia tidak fokus diwawancarai. Setelah wawancara selesai, Johnny pun bersiap-siap untuk melakukan lompatan. Kali ini, dia akan melompat dari gawang menuju gawang. Terlihat enam unit helikopter turun untuk mengisi area di antara gawang. Lompatan kali ini akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, kali ini Johnny melakukannya dengan penuh percaya diri. Dia melesat dan melompat melewati helikopter dan berhasil mendarat dengan sempurna. Johnny kemudian langsung mengeber motornya keluar dari stadion mengejar Roxanne di jalanan. Johnny menghentikan laju kendaraan yang dinaiki oleh Roxanne. Johnny meminta maaf karena dulu dia telah meninggalkan Roxanne tanpa alasan. Johnny mengajak Roxanne untuk makan malam. Roxanne yang ternyata masih menyukai Johnny itu pun bersedia dengan syarat Johnny tidak boleh terlambat. Malam harinya, Roxanne lebih dulu datang ke restoran dan menunggu Johnny yang belum datang. Di rumahnya, Johnny sedang bersiap-siap untuk pergi menemui Roxanne. Namun tiba-tiba tangannya menyala merah mengeluarkan asap. Terdengar bisikan yang memanggil-manggil namanya. Saat Johnny keluar rumah, ternyata motornya sudah ada di sana dan menyala dengan sendirinya. Johnny terkejut melihat Mephisto juga ada di sana. Mephisto memberitahu kalau kini saatnya telah tiba. Mephisto akan memberi Johnny sebuah tugas yaitu membunuh iblis Blackheart. Jika misinya berhasil, Mephisto akan melepaskan kontrak terhadap Johnny dan membuat Johnny hidup menjadi manusia biasa seperti semula. Tiba-tiba, tubuh Johnny bergerak dengan sendirinya. Dia naik ke atas motor dan melesat menuju suatu tempat dengan kecepatan tinggi hingga roda motornya terbakar. Di dalam benggel kereta api, Blackheart dan yang lain menemui penjaga benggel dan bertanya di mana makam yang tadinya ada di sana. Sang penjaga menjawab kalau dia tidak tahu. Tiba-tiba, Blackheart membuat tubuh si penjaga itu biru membeku. Sementara itu, Johnny berhasil masuk ke dalam bengkel kereta api dan tiba-tiba keluar kobaran api dari dalam tubuhnya dan merubah penampilan Johnny menjadi Ghost Rider. Johnny langsung berhadapan dengan Blackheart. Abigor kemudian datang dan menggantung Johnny di rantai. Namun dengan mudah, Johnny memutus rantai itu dan diambil untuk digunakan sebagai senjata. Dari bawah walau menahan laju Johnny dan Gressil muncul menabrak Johnny dengan menggunakan truk. Di saat Gressil akan pergi, tiba-tiba dari belakang Johnny muncul dan menghajar Gressil. Johnny mengikat tubuh Gressil dengan rantai dan membakarnya hingga gosong menjadi abu. Johnny kemudian memanggil motornya. Dengan satu sentuhan, Johnny merubah motornya menjadi motor neraka. Di tengah-tengah perjalanan, Johnny melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Johnny pun melompat mendekati perampok itu dan menyuruh perampok itu melihat ke dalam matanya. Setelah melihat ke dalam mata Johnny, perampok itu merasakan semua rasa sakit akibat kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan dulu. Perampok itu pun tewas. Johnny kemudian berkendara menuju sebuah pemakaman. Sesampainya di sana, tubuh Johnny kembali seperti semula seiring munculnya matahari pagi. Johnny pun pingsan di depan makam sang ayah. Tiba-tiba, seorang pria tua yang bernama Caretaker datang menolongnya. Caretaker merawat Johnny hingga siuman. Setelah Johnny siuman, dia bermaksud hendak pergi. Namun secara mengejutkan, ternyata Caretaker mengetahui Johnny telah melakukan kontrak perjanjian dengan Mephisto. Di tempat lain, Roxanne bertugas meliput kejadian di bengkel kereta api semalam. Di pemakaman, sambil merawat luka Johnny, Caretaker memberitahu Johnny kalau kekuatan Ghost Rider akan hilang jika terkena cahaya matahari. Johnny pun bertanya bagaimana Caretaker bisa tahu semua itu. Caretaker kemudian bercerita kalau dahulu kala, pernah ada seorang Ghost Rider yang bernama Carter Slade. Carter ditugaskan oleh Mephisto untuk mengambil kontrak perjanjian iblis di kota San Veganza yang berisi ribuan jiwa-jiwa terkutuk. Johnny kemudian memberitahu Caretaker kalau Blackheart juga mengincar kontrak itu. Itulah kenapa Mephisto memberinya tugas untuk menghentikan Blackheart. Setelah lukanya diobati, Johnny pun berpamitan untuk pergi. Johnny berkendara menuju TKP kejadian semalam. Di sana, dia melihat seorang wanita yang sedang diwawancaraya oleh Roxanne menyebut kalau semalam, makhluk aneh dengan kepala tengkorak telah menyelamatkan nyawanya. Setelah wawancara selesai, Johnny mencoba meminta maaf pada Roxanne, namun Roxanne yang kesal tidak peduli dengan kehadiran Johnny dan meninggalkannya begitu saja. Di TKP itu pula, seorang petugas menemukan plat motor milik Johnny yang jatuh semalam. Malam harinya, di rumahnya setelah mandi, Johnny melihat wajahnya di kaca. Apakah benar kepalanya berubah seperti tengkorak? Setelah memastikan dia baik-baik saja, Johnny membaca sebuah buku yang menyebut kalau manusia bisa mengendalikan tubuhnya saat sedang kerasukan elemen api. Johnny pun langsung bangkit mencoba mengendalikan kekuatan Ghost Rider. Dan berhasil, tangannya langsung memunculkan api. Tiba-tiba Roxanne datang menemui Johnny. Roxanne meminta maaf atas sikapnya tadi siang. Di ruangan itu, Roxanne melihat fotonya bersama Johnny dahulu kala. Di sini Roxanne mengungkapkan kalau dia masih memiliki perasaan terhadap Johnny. Namun, kali ini, Johnny memberitahu Roxanne kalau mereka tidak akan mungkin bisa bersatu. Roxanne pun bingung melihat sikap Johnny yang berubah-ubah. Roxanne menyuruh Johnny untuk jujur padanya. Siapa tahu Roxanne bisa membantu. Johnny kemudian memberitahu Roxanne bahwa dia telah melakukan kontrak dengan iblis. Tubuhnya berubah menjadi tengkorak api. Itulah makanya Johnny takut Roxanne akan terluka jika ada di dekatnya. Mendengar hal ini, Roxanne pun bingung dan menganggap si Johnny ini sudah gila. Dia langsung pergi meninggalkan Johnny. Tiba-tiba, beberapa mobil polisi datang menangkap Johnny. Di dalam kantor polisi, Johnny diinterogasi oleh petugas kepolisian. Mereka menuduh Johnny membunuh seorang petugas bengkel kereta api yang tewas membeku. Namun, Johnny bersikeras membantah kalau bukan dia yang melakukan hal itu. Namun, hal itu membuat sang petugas marah. Akibatnya, Johnny pun dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, beberapa penjahat berusaha untuk menghajar Johnny karena Johnny adalah anak motor yang terkenal. Di saat mereka sedang mengeroyok Johnny, tiba-tiba tubuh Johnny berubah menjadi Ghost Rider. Johnny menghajar salah satu penjahat dan merebut jaketnya. Johnny membiarkan satu orang di sana karena orang itu tidak bersalah. Johnny pun pergi kabur. Salah satu polisi kemudian berusaha menghentikannya. namun Johnny tidak melawan karena polisi itu orang baik. Johnny pun melesat pergi mengendarai motornya. Di dalam sebuah gereja, Blackheart datang menemui pendeta. Blackheart bertanya di mana kontrak San Vegansa disembunyikan. Namun, sang pendeta menolak untuk memberitahu. Di jalanan, Johnny menghindari kejaran polisi dengan menceburkan diri ke sungai. Johnny dan motornya kemudian mampu mengambang dan melesat melewati sungai. Mengetahui Johnny sedang menuju ke arah mereka, Blackheart menyuruh Abigor untuk menghentikannya. Di jalanan, Abigor langsung terbang sambil menghempaskan Johnny. Johnny yang marah itu kemudian mengejar Abigor hingga naik ke atas gedung. Di sini, Roxanne melihat kejadian itu dari jauh. Di atas gedung, Johnny menyingkirkan sebuah helikopter yang mengganggunya. Di bawah, Roxanne datang memeriksa kejadian itu. Di atas gedung, Johnny berusaha menghajar Abigor, namun tidak bisa karena tubuhnya terbuat dari angin. Johnny kemudian membakar rantai dan memutar-mutarnya hingga tercipta pusaran api dan membakar tubuh Abigor. Setelah mengalahkan Abigor, Johnny pun kembali turun ke bawah. Di bawah, Roxanne terkejut karena ternyata apa yang dikatakan oleh Johnny sebelumnya ternyata benar. Namun, Johnny terpaksa pergi karena para polisi menembakinya. Siang harinya, Johnny pergi ke pemakaman untuk menemui Caretaker. Di sana, Johnny bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Caretaker menjawab, semuanya akan berakhir jika Johnny menyelesaikan tugasnya. Caretaker mengajak Johnny melihat batu Nissan Carter Slate, Ghost Rider sebelum Johnny, seorang polisi Texas. Suatu hari, akibat kesalahannya, Carter akan dihukum gantung. Tiba-tiba, sesosok asing datang menemuinya dan menawarkan kebebasan. Carter pun bersedia dan akhirnya menjadi Ghost Rider. Dahulu, Carter ditugaskan oleh Mepisto untuk mengambil kontrak di kota San Vigansa untuk mengumpulkan semua jiwa-jiwa yang terkutuk. Namun, Carter sadar kalau kontrak itu sangatlah kuat dan berbahaya. Carter pun memutuskan untuk melarikan diri dan menyembunyikan kontrak itu dari tangan para iblis. Ada yang bilang kalau Carter membawa dan menyimpan kontrak itu hingga ke liang lahat. Caretaker memberitahu Johnny kalau Blackheart akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk membahayakan orang yang dekat dengan Johnny. Johnny pun langsung teringat dengan Roxanne. Dia kemudian langsung pergi. Di tempat lain, Roxanne yang khawatir mencari Johnny di rumahnya. Namun, di sana hanya ada Meg. Meg memberitahu Roxanne kalau dia juga khawatir karena akhir-akhir ini Johnny membaca buku-buku aneh mengenai iblis. Malam harinya, di dalam makam, Caretaker mendengar sesuatu yang aneh. Dia pun memeriksanya. Ternyata, itu adalah Blackheart dan Wallow. Blackheart bertanya di mana kontrak San Vigansa itu disembunyikan. Namun, Caretaker menjawab kalau dia tidak tahu. Blackheart berkali-kali memukuli Caretaker. Namun, Caretaker tetap menjawab kalau dia tidak tahu. Di kantor polisi, Johnny datang mencari Roxanne. Namun, rekan kerja Roxanne menyebut kalau Roxanne saat ini sedang pergi mencari Johnny. Di tempat lain, di saat Roxanne sedang memeriksa buku-buku milik Johnny, tiba-tiba Blackheart datang dan membunuh Meg. Dari belakang Johnny muncul dan melihat Roxanne yang membeku. Blackheart dan Johnny pun bertarung. Johnny berniat menggunakan jurus tatapan matanya, namun sia-sia karena Blackheart tidak memiliki jiwa. Dengan mudah, Blackheart mengalahkan Johnny. Blackheart menyuruh Johnny menukarkan kontrak San Vigansa dengan nyawa Roxanne. Malam itu juga, Johnny langsung pergi menuju makam menemui Caretaker. Johnny bermaksud mengakhiri semua ini. Dia meminta bantuan Caretaker. Secara mengejutkan, ternyata kontrak San Vigansa disimpan di dalam gagang sekop. Caretaker memiliki ide untuk menghentikan Blackheart. Dia menyerahkan kontrak itu dan mengajak Johnny untuk bersiap-siap. Ternyata, Caretaker adalah sang ghost rider Carter Slade yang masih hidup hingga saat ini. Carter langsung memanggil kuda miliknya. Mereka berdua pun berubah dan melesat menuju kota San Vigansa menemui Blackheart yang sudah ada di sana. Setelah sampai di pintu masuk kota, Carter memberi Johnny sebuah pistol dan kemudian pergi. Carter berkata, kalau tadi adalah perubahan dirinya menjadi ghost rider yang terakhir, dia sengaja menyimpannya untuk momen saat ini. Carter ingin apa yang dia lakukan kali ini bisa menembus segala dosa-dosanya di masa lalu. Carter pun pergi dan menghilang terbawa angin. Di saat Johnny sedang berkendara melewati rawa-rawa, dari bawah, Walau muncul dan menariknya ke dalam kolam. Johnny pun langsung berubah menjadi ghost rider dan membakar Walau hingga menguap. Setelah mengalahkan Walau, Johnny kembali berkendara ke pusat kota hantu San Vigansa. Johnny kemudian turun setelah melihat Blackheart dan Roxanne ada di depannya. Blackheart melarang Johnny berubah atau Roxanne akan mati. Mereka berdua pun akhirnya bertukar. Blackheart membebaskan Roxanne. Di saat Johnny akan menyerahkan kontrak, dia berubah dan menghajar Blackheart. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Johnny melempari Blackheart dengan api. Namun ternyata, matahari sudah mulai muncul. Blackheart pun berhasil membanting Johnny dan membuatnya kembali ke wujud manusia. Johnny pun berusaha meraih pistol yang terjatuh di depannya. Namun di belakang, Blackheart berhasil merebut surat kontrak San Vigansa dan menarik ribuan jiwa-jiwa yang terkutuk untuk masuk ke dalam tubuhnya. Di tempat itu, Roxanne kemudian bangkit untuk membantu Johnny. Setelah menyerap semua jiwa-jiwa yang terkutuk, Blackheart kini berubah menjadi Legion. Johnny yang berhasil meraih pistol langsung menembaki Legion berkali-kali. Dia sengaja membuat Legion marah dan mengejarnya. Johnny memancing Legion untuk masuk ke dalam bangunan yang hancur. Di saat Legion akan menghajar Johnny, dari belakang Roxanne membantu Johnny dengan menembaki Legion tepat di kepalanya. Namun ternyata, Legion bisa memulihkan diri. Roxanne lalu menyerahkan senjata kepada Johnny. Johnny merubah pistolnya menjadi pistol iblis dan menembak Legion hingga hancur lebur. Namun dengan bantuan jiwa-jiwa yang terkutuk, tubuh Legion bisa kembali menyatu dan bangkit lagi. Johnny kemudian bergegas berjalan masuk ke dalam bayangan dan mengeluarkan jurus tatapan maut yang bisa membakar jiwa-jiwa yang berdosa. Dan berhasil, karena di dalam tubuh Legion terdapat ribuan jiwa-jiwa yang berdosa, maka dia merasakan semua rasa sakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa jiwa yang terkutuk. Hal itu membuat Blackheart akhirnya bisa dikalahkan. Tiba-tiba, Mephisto datang ke tempat itu hendak mencabut kontrak dan mengambil kembali kekuatan Ghost Rider. Namun, Johnny dengan tegas menolak. Dia tidak ingin Mephisto memanfaatkan orang-orang yang tidak bersalah lagi untuk kepentingan jahatnya. Johnny berjanji akan menggunakan kekuatan Ghost Rider untuk melawan Mephisto dan membalaskan dendam kematian ayahnya. Mephisto pun marah dan pergi meninggalkan Johnny. Johnny lalu berpamitan pada Roxanne karena dia tidak ingin Roxanne kembali dalam bahaya. Johnny akan melanjutkan perjalanannya menuju tempat antah-berantah. Dan berakhirlah alur cerita film Ghost Rider ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah syukurilah apapun pekerjaan kalian saat ini. Karena Ghost Rider aja kerja untuk Mephisto tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! terus indo by broth3rmax Terima kasih.